Astagfirullahaladzim, sampai dibikin turun dari aspal dong kita Terima kasih telah menonton! 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 Oh, batuk belakang. Speedometer, dashboard, dashboard bawah, variasi tambahan. Kan aslinya nggak ada kansingnya ya, Om ya? Nggak ada. Ini tambahan ini. Tambahan. Dan aku kaget waktu beli part-partnya vario ternyata murah-murah banget. Kayak dashboard itu aja yang ada kantongnya cuma Rp70.000 atau Rp80.000 gitu loh. Terus apa lagi, Om? Terus... Speedometer kan aku beli dari Shopee di Sragen belinya itu. Terus tambah variasi kayak holder, lampu, lampu tembak. Karena kan tadinya aku mikir mau ganti proyektor, tapi sayang kan... OM look-nya nggak dapet. Akhirnya ditambahin lampu tembak itu. Apa namanya? Merke Bull Ice ya? Bull Ice. Bull Ice 3 mata. Itu bisa dua mode ya, Om ya? Puning bisa putih. Ban diganti sama Michelin. Oh, Michelin City Extra. Itu ukurannya standarnya dia ya? Iya, standar. 80-90, depan belakang 90-90. Jadi bannya baru. Terus yang Om tambahin apa lagi nih? Ini ya, karpet ya? Nah, ini karpet. Kenapa Om ditambahin karpet, Om? Ya, karena kalau... Ibaratnya kalau bawaan dan deks bawah ini kan pasti licin, Mas. Kena sepatu. Apalagi kena hujan ya, pasir. Begitu kan hujan, makanya tak tambahin lah. Biar enak. Di... Diinjek pun juga enak kan? Iya, enak. Terus apa lagi Om? Dari itu coba ini... Terus ketambahan nih, ini tak ganti. Oh, footstep belakang. Ya, ini punya... Apa ini? Punya apa Om? Punya CBR 2,5. Oh, punya CBR 2,5? Iya, bener. Ini CBR 2,5. Teman, kalau shock, ini cuma di cover doang karena... Shocknya standar. Standar, oh ini masih enak banget. Oh, masih enak banget. Dan ini ya, bodinya nih aku liat, ih kinclong banget bodinya. Dipoles juga nih bodinya nih. Aduh. Terus kan aku request tambahin ini. Iya, ini... Ini kan punya 150 ya? Iya. Tapi kan... Manis sih jadinya sih. Jadi keliatan serasi aja ini. Ini krom, krom, krom. Terus ini krom. Terus di bagian CVT standar ya Om ya? Kalau bagian CVT, mulai dari kampas per sliding sama per kampas. Itu udah... Diganti? Daytona. Oh Daytona. Jadi udah upgrade lah ya? Roller. Roller? Itu pake racing. Oh pake racing. Kalau busi masih standarnya semua kok nggak pake racing-racingan lah. Karena mau buat jalan jauh kan? Mau buat jalan jauh. Poles ini mas. Aku kira krom-kroman itu. Bukan poles, ini kan sama nih kaya polesan. Yang pun bagus banget. Dipoles? Iya, bener. Oh, gila tuh. Sampai sininya dipoles juga tuh. Ini kaya krom-kroman jadinya om? Ini kalo ibaratnya mas saat kan... Ngerapi ngerawatnya, dikasih perawatan bagus. Bisa mengkilat kaya ini. Oh gitu. Iya. Ini bagus banget kaya di krom loh. Aku kira di krom loh ini. Iya, bukan. Dipoles aja. Berarti yang kemarin aku mau krom itu nggak ada ya om ya? Nggak ada. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Tadi kan aku mau krom standar. Standar 2, standar 1. Sama kickstarter sama behel. Tapi kata om Rudy kemahalan ya om? Iya. Sayang-sayang uangnya. Sayang-sayang uangnya. 500 ribu buat krom doang. Iya, 500 ribu buat krom doang. Karena motor seperti ini kalo kita keluar uang di atas 500 ribu tuh kayaknya nggak worth it. Iya, nggak worth it banget. Orang motornya harganya berapa? Iya bener. Cuma ngekrom doang 500 ribu tuh sayang. Terus kenal pot standar ya om ya? Standar. Ini di repain lagi biar keliatan enak lah dilihat. Wow. Di repain terus ini yang aku beli cover ini ya? Iya, ini cover mas Sarkan yang beli. Oh, ini cover. Terus cover ini radiator ya? Iya. Tadinya radiatornya warna pink. Pink. Dan pinknya pink pilokan gitu ya om ya? Iya, pink pilokan. Akhirnya kita beliin standar lagi. Temen-temen yang di daerah Jaksel ya om ya? Bengkelnya di Jaksel ya? Antasari jelasnya. Di Antasari mau restorasi motor-motor bisa langsung hubungi Om Rudy aja. Iya, boleh. Instagramnya di sini, WA-nya di sini, langsung hubungi. Lihat. Hasilnya loh bisa begini loh. Tadinya ya lumayan busuk ya om ya? Iya. Dilihat aja males. Iya. Kayak mau buat narik itu. Dilihat aja males banget. Bobo galon. Iya. Dan akhirnya sekarang jadi seperti ini. Tuh. Kinclong semua. Lihat. Nah jadi sebenarnya tadinya kita mau bikinnya standar ya om? Iya bener. Full standar. Tapi aku bikin pink lagi kalau vario itu kan strippingnya agak bikin jadul banget ya? Jadul banget. Akhirnya kita mau polos aja lah dan jadinya seperti ini. Keren banget. Oke om. Ya. Terima kasih banyak om. Oke sama-sama masakkan. Semoga nanti banyak teman-teman yang bisa restorasi juga seperti ini. Langsung hubungi Om Rudy. Oke siap. Oke. Karena Om Rudy-nya udah pulang ini aku mau bahas sedikit lagi tentang motor ini. Jadi ini motor vario tahun 2008. Generasi pertama Honda vario. Dia masih pakai karburator. Tapi dia ada radiatornya. Jadi ini untuk konsumsi BBM-nya. Seingetku motor ini lumayan boros. Tapi nggak apa-apa sih. Seboros-borosnya metik 110cc itu kayak gimana sih? Nanti kita akan tahu ketika kita sudah memulai perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang. Kemudian ini kurangnya di motor ini adalah di bagian plat nomernya. Jadi kemarin tuh sebenarnya plat nomernya pengen aku ganti yang frameless. Tapi lupa juga aku ngasih tahu Om Rudy. Jadi ya sementara gini aja. Karena ini kan platnya tahun 2024 ganti ya. Jadi nanti sekalian ganti plat aja tahun depan. Nanti platnya jadi putih baru kita kasih frameless. Nah terus di sini ada lampu. Lampu ini fungsinya untuk menerangi ketika malam. Karena aku nggak mau ganti lampu utamanya. Karena kalau ganti lampu utamanya jadi kesan originalnya kayak hilang gitu. Jadi ini aku taruh sini. Ini lampunya tadinya mau pakai yang kecil. Yang model D2. Kalau yang D2 itu bisa ditaruh di sini. Di bawah. Tapi akhirnya aku putusan untuk taruh sini aja. Dan nggak terlalu mengganggu tampilan juga sih. Jadi oke. Kemudian yang sudah diganti dari motor ini. Nggak ada sih. Ini standar-standar aja. Paling di bagian CVT-nya tadi kata Om Rudy. Sudah diganti Daytona. Terus untuk shock brake-nya standar. Velg-nya standar. Tadinya aku mau ganti velg yang 150 cc, 160 cc vario sekarang. Cuma ternyata nggak bisa PMP. Harus ada yang disesuaikan. Jadi ya udah. Kita pakai velg standar. Terus velg standarnya ini aku ubah putih. Biar tampilannya jadi lebih manis. Gitu sih teman-teman. Speedometer ini aku ganti digital ya. Ini kalau dinyalain. Tuh. Dia digital. Dia ada kilometernya. Eh kilometernya. Ada takometer. Ada odometer. Ada speedometer. Ada jam. Ada tegangan aki. Lampu jauh. Lampu shen. Sama radiator. Gitu. Cakep ya. Manis banget ya. Aku sih nggak bakal sebagus ini sih. Oke teman-teman. Jadi seperti itulah review dari motor Vario Pink. Tahun 2008. Yang akan aku bawa. Dari Jakarta menuju ke Malang. Jadi salah satu alasan aku beli motor ini adalah. Untuk motor angkut-angkut lah di Malang. Karena sekarang di Malang kan nggak ada motor yang bisa buat ngangkat-ngangkat galon gitu ya. Kalau kita belanja ke minimarket. Ada sih Vespa. Cuma Vespa buat ngangkat-ngangkat galon kayak sayang gitu nggak sih. Jadi aku beli motor ini. Sekaligus juga aku pengen nostalgia aja. Motor Vario ini adalah motor pertama kali aku belajar waktu SD dulu ya. Belajar motor waktu SD. Jangan ditiru. Oke kita lanjut lagi besok. Pas aku mulai perjalanan bersama motor ini. 2.000 tahun kemudian. Oke selamat pagi. Ini hari selanjutnya. Dan hari ini aku akan mulai perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang. Tapi sebelumnya kita lihat motornya dulu. Nah ini kita cek-cek kondisi motornya. Aman semua. Jadi kemarin motor ini setelah Om Rudy pulang. Terus aku keluar. Coba-coba motor ini. Muter-muter Jakarta. Dan satu hari kemarin aku udah jalan 100 km. By the way ini odometernya di restart ya. Karena kita ganti speedometer. Jadi ini mulai dari 0 lagi. Udah. Kilometernya 100. Tuh. Kita panasin dulu. Di sini kita bisa lihat. Ini listriknya aman ya. 13,6 volt. Terus jamnya hidup. Ini hidup semua. Mesin aman. Halus banget. CVT aman. Jadi sebelum jalan jauh seperti aku sekarang. Pastikan kondisi motor bener-bener prima semua. Cek-cek lampu juga. Lampu hidup ya. Lampu sen hidup. Kanan kiri. Lampu tembaknya hidup. Oke. Yang pertama kita harus lakukan adalah. Isi bensinnya. Karena di perjalanan ini kita akan lihat. Seberapa boros kah. Vario generasi pertama tahun 2008 ini. Karena. Vario ini. Tengkinya kecil banget. Cuma 3,5 atau 3,6 liter. Terus juga dia masih karburator. Karburator plus radiator. Jadi kerja mesinnya dua kali. Dan nanti di akhir video. Gak tau ini berapa part. Kita akan lihat. Berapa konsumsi BBM. Yang digunakan oleh motor ini. Oke. Sekarang kita siap-siap. Dan kita berangkat. Tapi sebelumnya kita sarapan dulu. Jadi di depan tempat nginepku ya. Bobo box pancoran. Ini ada bapak bubur ayam. Jadi kita beli dulu. Dan motornya kita taro sana tuh. Ini dia buburnya. Wuuu. Enak banget. Cuma 10 ribu rupiah saja. Oke teman teman. Sekarang jam setengah 8 pagi. Ini kita mulai berangkat dari tempat aku nginep ya. Bobo box pancoran. Dan langsung disambut dengan kepadatan. Ya karena ini jam berangkat kerja. Jadi di jalan ini tuh salah satu jalan utama warga Depok ya. Ke arah Jakarta. Jadi ya seperti inilah kalau jam berangkat kerja. Lampu merah pancoran. Ternyata ada truk yang trouble tuh ya di sebelah kiri tuh. Wah pantesan aja. Jadi agak lebih padat. Biasanya sih nggak sepadat ini sih di lampu merah pancoran nih. Tapi karena ada truk yang trouble itu jadi lebih rame. Ini kita belok kanan. Kita mau cari SPBU terdekat. Oke. Kita isi bensin dulu. Kita full tankin dengan Pertamax. Oke. Jadi kita sudah penuhin si tankinya. Ini ya. Udah penuh. Loh. Oh dia naik gitu ya. Ya udah penuh bensinnya. Dan ini kita start perjalanan dari kilometer 101 ya. Ini karena nggak bisa diapapain speedometernya. Jadi ini kita manual aja ngitungnya nanti. Ya. Sekarang kita memulai perjalanan. Jam 7 lewat 44 menit dari SPBU MT Haryono Jakarta Selatan. Jadi teman-teman perjalanan kali ini dari Jakarta ke Malang. Aku pengen melewati jalanan Pantura. Karena di touring sebelumnya dari Jakarta ke Malang memakai Yamaha X-Max 250. Itu aku lewatnya kan selatan ya. Nah kali ini aku mau lewat Pantura. Tapi nanti aku belum tau nih Panturanya itu mau full Pantura. Atau di Semarang aku lewat tengah Solo, Madiun gitu-gitu. Mumpung masih video pertama. Teman-teman boleh komen di bawah ya. Aku enaknya lewat mana. Aku berkata lirik di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari hidupku. Takkan mungkin ku temui cinta yang kini ku miliki. Cinta yang menerima kekurangan. Dan merubah cara ku memandang dunia. Andai dulu ku paksakan terus bersamamu. Belum tentu kisah kita berdua berakhir bahagia. Kisah yang mendewasakan kita berdua. Meski lewat luka aku. Satu hal yang kini aku mengerti. Sekarang kita berada di Pasar Tambun. Jadi di sini tuh emang langganan macet sih tuh ya. Pasar Tambunnya di sebelah kanan. Dan ini biasanya macetnya gara-gara orang puter balik ke pasar aja sih. Lampu merah SGC Cikarang. Tuh SGC Cikarang sebelah kiri kita. Dan di samping kita ini ada bus Budiman. Ini bus Budiman dari Tasik ke Bekasi ya. Tuh jadi seperti inilah. Cikarang pagi hari ini udah lumayan panas. Dan kalau sudah sampai Cikarang ini. Biasanya bentar lagi kita akan ngelihat banyak bus karyawan yang berseliwuran. Nah jadi seperti inilah bus antarjemput karyawan. Ini ada bus Selamat Trans. Jadi di sini tuh di Cikarang Karawang itu ada banyak banget bus antarjemput karyawan. Ada Selamat Trans. Ada Blue Bird. Ada Blue Star. Ada Karamat Jati. Pakar wisata ya. Ada Sinar Jaya. Ada Hiba Utama. Jadi banyak banget bus antarjemput karyawan di sepanjang Cikarang sampai Karawang. Nah kan ketemu lagi sama Selamat Trans. Tapi yang ini bagus banget ya. Kincelong banget liat. Wiii. Di rodanya juga ada dopnya. Depan warna hijau. Di belakang warna hijau juga ding. Kirain belakangnya warna kuning. Cakep banget ini. Yang ini masih kerawat banget unitnya. Ya jadi seperti itulah temen-temen. Sepanjang Cikarang sampai Karawang tuh ada banyak bus antarjemput karyawan seperti ini. Jadi kita baru aja melewati perbatasan antara Cikarang dan Karawang ya. Jadi saat ini kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Karawang temen-temen. Wilayah dengan gaji UMR terbesar se-Indonesia Raya. Kita lihat bagaimanakah Kabupaten Karawang ini. Sekarang kita di Jalan Jenderal Amatiani dan ada Tugu nih. I love Karawang. Hehehehe. Di depan kita saat ini ada mall. Ini adalah Ciplas Karawang. Si Tiplasa Karawang. Jadi di Karawang ini ada 6 mall yang besar seingetku. Dan ini salah satunya nih. Ciplas Karawang. Nah kalau kita melewati Karawang ini udah gak asing dengan bus ini. Ini bus warga baru yang berkantor pusat di Karawang. Ini salah satu bus yang legend juga di Karawang. Karena dia sudah ada dari tahun 1970-an. Udah lama banget aku gak liat bus warga baru yang pariwisata seperti ini. Ganteng banget. Setelah keluar dari kota Karawang ini jalannya langsung rusak seperti ini. Sepertinya baru ada perbaikan ya. Dan oh di depannya udah. Udah cor-coran lagi. Dan kita sampai di perbatasan Karawang dan Cikampek. Sekarang kita sudah sampai di Cikampek. Ya seperti inilah Cikampek ya temen-temen. By the way udah melewatin mallnya Cikampek. Jadi di Cikampek ini mallnya cuma satu. Namanya Cikampek Mall. Dan ya seperti ini aja sih Cikampek. Kayak cuma kota yang dilintasi doang. Untuk para pengendara ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Dulu semuanya lewat sini temen-temen. Lewat jalan ini. Sebelum ada tol teras Jawa. Jalannya mulus banget. Oke temen-temen sekarang jam 10 pagi. Ini kita sudah jalan tepat 100 km dari tempat pertama kita start di Jalan MT Haryono Jakarta Selatan. Dan kita sekarang sudah tiba di perbatasan antara Karawang dan Kabupaten Subang. Nih ya kita lihat. Kita tuh sudah jalan 100 km. Nih. Nah tuh. Tadi kan kita startnya di 101 km ya. Odometernya maksudnya. Sekarang sudah 200 pas. Dan bensinnya masih tersisa 2 bar. Luar biasa. Sudah sampai Subang guys. Ini aku istirahat bentar. Minum. Kita minum bentar. Ngelurusin kaki dulu. Abis ini kita lanjut jalan lagi. Oke. Sudah selesai istirahat ya. Kita istirahat 10 menitan. Buat ngelembangin kaki. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sub indo by broth3rmax. Sub indo by broth3rmax. Sub indo by broth3rmax. Sub indo by broth3rmax. Ya kita mau isi bensin lagi. Karena udah klip-klip bensinnya. Udah sekarat banget. Jadi kita mau full tankin lagi ya temen-temen. Tuh udah klip-klip bensinnya. Kita isi bensin sampai penuh lagi. Dan ini ngisi bensin kita yang pertama. Ya jadi 3,6 liter ini kita jalan 125 kilo ya temen-temen. Ya gini lah kalo tankinya kecil lah. Jadi setiap 100 kilo lah kita amannya untuk isi bensin. Oke jadi kita sudah isi full bensinnya ya. Oke kita lanjut jalan lagi. Iya temen-temen karena video ini sudah terlalu panjang. Maka perjalanan kali ini kita akan lanjutkan di video part kedua. Jadi buat temen-temen yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini. Supaya gak ketinggalan update perjalananku bersama motor Vario Pink tahun 2008. Terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton!